Intro Penutupan acara Festival Bazar Vegetarian Cap Gomeh 2019 dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2570 Masehi yang berlangsung malam tadi, Minggu 17 Februari 2019 di Mahavihara Sejahtera Metria, Jalan DI Panjaitan, Kota Samarinda Keberlangsungan Festival Bazar Vegetarian tersebut tidak hanya menampilkan jenis makanan namun juga memunculkan pagelaran seni paduan suara dan atraksi barongsai yang cukup banyak mengundang perhatian masyarakat Kegiatan Bazar Vegetarian dan Cap Gomeh di samping sebagai acara puncak rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek juga merupakan salah satu kegiatan yang memberikan kesempatan terhadap seluruh lapisan masyarakat untuk berbagi kebahagiaan Kemudian dengan Festival Bazar Vegetarian dan Cap Gomeh yang dipercayai oleh etnis Tionghoa adalah Cap Gomeh merupakan bentuk sujud syukur atas pelaksanaan puncak Tahun Baru Imlek Sedangkan Vegetarian adalah bentuk keyakinan masyarakat Tionghoa terhadap pola kehidupan kesehatan, keseimbangan, dan pola kehidupan yang beretika Demikian hal yang disampaikan oleh Humas Budi Center Provinsi Kalimantan Timur yakini Dharmadi pada malam penutupan acara Festival Bazar Vegetarian dan Cap Gomeh Tahun 2019 di Mahal Fiara Sejahtera Metria Samarinda Kegiatan Basar Vegetarian ini sebenarnya merupakan rangkaian dari perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh dimana kegiatan Basar Vegetarian ini merupakan kerjasama antara Budi Center dengan Indonesia Vegetarian Society Tema acara kita pada kali ini adalah Indonesia Harmonis, Dunia Satu Keluarga Dan tujuan dilaksanakan Bazar Vegetarian dalam suasana Imlek ini adalah untuk mengajak masyarakat luar agar juga bisa merasakan kebahagiaan dan sukacita di dalam perayaan Imlek ini Dari malam puncak rangkaian tahun baru Imlek 2570 Masehi GATV Online Kaltim, Akbar mengabarkan Setiap memasuki tahun yang baru biasanya mereka yang merayakan itu mereka akan masuk ke dalam satu waktu menyambut tahun baru, melakukan perenungan Nah tentunya harapannya ke depan bisa lebih baik dengan memperbaiki diri Nah tentunya harapannya kita di tahun yang ke depan kita bersama-sama memperbaiki diri tentu harapan kita juga ke depan kita akan sukses bersama kemudian juga bisa meraih kebahagiaan bersama dan juga Indonesia ini kita harapkan juga walaupun masih dalam suasana mendelang pemilu ini juga betul-betul bisa damai tetap bersaudara itu harapan kita terima kasih